disitu ada make surement accessible ya nah itu teman teman 5916 ya amplitude balance oke ada tulisannya ya teman teman di bawah bojol ini video ya sudah bilang jadi ini sudah terkalibrasi weight nya antara yang atas sama yang pernah ada di bawah ya ada tulisan make surement accessible ya kalau teman teman kita bisa lihat isinya sudah selesai selamat menonton guys selamat pagi teman teman dimana saya berada kembali dengan saya sawal asri saya akan memperagakan bagaimana step atau langkah langkah kalibrasi static ya di dalam M2M gecko ya 64128 apa saja alat yang perlu kita kita gunakan untuk kalibrasi pertama ini adalah mesinnya ya yang kedua kita punya proof ini 5L4 dan juga ini ada wedges nya ini wedges nya ya kita gunakan wedges ini yang berikutnya kita punya ini ya punya encoder ya mini encoder ya yang berikutnya kita punya car block ya car block ya ini untuk PCG ya tebalnya 25mm ya ada side rail hole yang setengah 1 perampat dan 3 perampat ya yang berikutnya kita punya test space ya ini 15mm test space nanti kita akan coba setelah selesai kalibrasi kita akan coba ambil data di test space ini ya oke teman teman saya akan coba membuat atau melakukannya seperti saya ketahui bahwa yang ada di saya itu adalah kesalahan dan kekurangan jadi tolong dimaafkan jika itu terjadi ya oke teman teman kita pergi ke layar ya disini ada wizard ada aplikasi ada data file aplikasi ini adalah ini untuk nyimpan setup ya setup data data ini adalah data file yang sudah kita jadi ya jadi kita pergi ke awal yaitu pergi ke wizard dulu ya wizard itu ada 1,2,3,4,5,6 ya ada konvensional utility ada beam, forming pasere, focus dan sebagainya ya kita pakai yang ini ya disini ada 1,2,3,4 juga ya kita pakai linear yang ini ya yang ketiga ya setelah itu kita create ya di sebelah kanan pojok bawah ya kita create dulu setelah itu dia tanyain ini apa namanya yang setup yoke kita bikin ini ya kita bikinin nama saya nama saya aja ya sawal sawal misalnya ya kita ada test piece 15 mm ya 15 mm single P single P udah itu test ya test ya nah ini namanya ya setelah itu kita okekan ini nah disini ada tiga ya teman teman ada ada specimen ada proof ada scanner ya yang pertama kita lakukan adalah yang specimen dulu ya kita edit dulu ya edit nah setelah edit ini muncul disini ya ada geometri ada weld ada material ya nah geometri ini kita punya test face nya berapa ini kan ada gambarnya ini ini length ini ada 300 mm ya kita punya test face yang width nya ini 290 ya nah thickness nya ini kita punya 15 mm ya nah udah itu kita pergi ke weld ini ada gap nya ini gap nya kita punya 2 gap nya itu dia ada juga khas ya bisa kita width out bisa kita width out bisa kita width ya hasilnya itu biasanya itu 1 per 4 thickness nya kalau 15 bagi 1 per 4 berapa teman teman 4 ya 4 16 ya ini kita 15 jadi kita ambil 4 aja ya HAZ nya ya nah jadi itu muncul HAZ itu teman teman disana ya teman teman bisa lihat ketika saya ini saya adjust maka disitu HAZ nya juga berubah teman teman ya kalau sudah pas kita oke kan materialnya steel long itudine wave velocity nya 5900 dan ini segala macamnya share wave nya 3230 density nya 7,8 setelah itu kita pergi ke paling pojok atas ya velocity kalibrasi ini yang kita cari velocity kalibrasi nya ini dulu setelah muncul begini maka disini dibawahnya ini ada 2 cara ya ini ada wave tipe ya ada longitudinal kita pakai kita pakai karena kita punya longitudinal tanpa wedge kita pakai longitudinal ya tengok di layak itu ya nah dibawahnya itu ada maximal peak ada depth depth nya ini adalah thickness yang kita mau material yang kita uji ya misalnya bukan misalnya kita punya 15 nya nah 15 kali 2 nya 30 ya teman teman bagaimana caranya ini ada instruksion yang paling atas pojok atas ini ya nah kita pencet dulu instruksion nah begitu teman teman ada 2 cara ada longitudinal atau share ya yang mana aja teman teman boleh ya jadi probe ini kita tempelkan ke material teman 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 nah setelah itu kita disana ada gain ya paling atas pojok sebelah atas pojok sebelah atas kanan ya ada gain ada belay ada range ada gain ya kita tambahin gain nya dulu ya nah selain nya terlihat disana maka kita ambil gate nya ini ya gate nya ini kita adjust untuk yang pertama ya nah teman teman bisa lihat itu ya setelah eho pertama baru kita make sure ya nah sudah itu ada pertanjangan yang eho kedua katanya jadi kita ini pindahkan ke eho kedua disini mixture nya belum hidup jadi kita harus tambah gain dulu ya gain nya ini ditambah ya nah setelah gain nya ditambah maka mixture nya itu akan hidup angkat crescent nya ya kita pencet lihat disitu ada mixture men harus 10 ya nah itu teman teman 59 16 ya jadi ini sudah terkalibrasi materialnya setelah itu kita langsung ok ya ok material sudah terkalibrasi ya berikutnya proof proof jadi kita pergi ke proof nya teman 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 apa proof yang kita punya disini configuration design width dan referensi ya 5 MHz filtering segala macam jadi kita harus sesuaikan proof yang kita punya dengan apa yang ada disini ya 64 elemen pinch nya 0,6 gap nya 1,2 nah ini nya linear ya kita punya jadi proof ini kita kalibrasi ya itu pakai amplitude balancing nya ini weight nya nanti setelah setelah itu kita waste nya ya sekarang kita desing dulu amplitude balancing dulu ya bagaimana caranya kita cek dulu bagaimana caranya kita lihat disini ya ini ada instruction nya ya nah sama dengan 0 juga kita ke material yang sama nanti kita bikin ya ok kita taruhkan proof kita kita hijau gil ini ya gil nya di adjust biar dia nampak hmm nah nampak teman teman setelah itu pencit balance ya nah jadi ewon nya itu akan seimbang semua diri ya masuk ke layar itu ya tengok layar sebelah kiri ya warna biru ya dia amplitude nya balance amplitude balance oke lihat tulisannya ya teman teman di bawah pojok itu yang warnanya hijau ya itu udah bilang amplitude balance oke ya setelah itu kita oke ya amplitude balancing oke sekarang weight nya ini nah ini weight nya ini incident nya segala ini kan sudah tertera disini semua length nya berapa weight nya jadi yang kita punya proof ini sebetulnya kalau teman teman punya apa namanya ada di alat ini kita bisa cari disini ya teman teman bisa lihat di bawah pojok sebelah kanan itu ada folder ya kalau teman teman punya misalnya olympus punya segala macam teman teman tinggal pilih aja yang mana ya sesuai dengan proof yang yang teman teman punya ya misalnya begitu ya kebetulan punya saya ini itu gak ada ya jadi saya hanya kalibrasi saja saya kalibrasi saja nah ini juga ini kan ada angka angkanya height nya berapa disini ya ini bisa dipilih antara A sama B sama C ini ya nanti dia akan seimbang bagaimana menyeimbangkannya bagaimana kalibrasikannya waist nya ini jadi kita tengok angle high calibration ini di atas pojok ini ya nah kita lihat instruction nya gimana nah artinya dia pakai waist ya jadi teman teman saya harus waist nya saya ganti ya jadi saya pakai waist ya sesuai dengan instruksinya pastikan ini pro karena ada tulisan 64 ada tulisan 1 ya angka 1 itu selalu di bawahnya ini atas ya ini atas ini bawah angka 1 ini ini 1 ini 64 1 itu ada di bawah di bagian ini ya nah begitu caranya biar enggak terbalik kalau enggak ya terbalik kalau itu kita screw sesuai dengan instruksi yang ada di alatnya oke jangan terlalu kencang dan jangan juga enggak kencang ya setelah selesai dikontekin instruksi ya kita pencet oke oke maka apa yang langkah pertama yang kita lihat kita kan kan tidak terlihat apa-apa di situ ya di layar biru itu tidak terlihat apa-apa caranya kita pergi ke gain lagi ya gain nya ini kita tambahin kita pencet gain nya hmm nah setelah kita tambah gain maka disitu muncul teman teman bisa lihat ya yang ada garis ke bawah itu teman teman bisa lihat sana ya tengok di layar ya nah ini gate nya ini kita nah kita kandangin ya nah seperti itu ya bisa lihat ya setelah ini di gate maka disana ada mixer ya tinggal mixer ya nah setelah itu dia begitu semua udah make sure man successful katanya nah jadi ini sudah terkalibrasi waist nya antara yang atas sama yang tengah dan yang bawah ya ada tulisan make sure man successful ya setelah selesai maka oke atau ada tulisan yang atas yang atas sebelah kanan angle high calibration sudah selesai sudah tercontek ya setelah ini selesai setelah ini selesai berikutnya specimen probe sudah selesai sekarang ke scanner ya scanner scanner ini ada nah ini encoder ya encoder ini ya encoder calibration nya ini resolution saya kemarin kayaknya punya berapa ya 11,8 23 ya 11,85 3 hmm hmm next version nya atau teman-teman bisa cari semua disini banyak ya teman-teman punya olem pos punya apa jadi tinggal disesuaikan aja ya tinggal disesuaikan aja ya nah sudah selesai maka kita oke 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 selesai 3 next berikutnya nah disini ada pokelow ada gate sama amplitude calibration ya pertama yang kita lakukan adalah sementara di sebelah kiri tetap ya itu pokelow dulu ya nah kalau oke teman-teman di atas paling kiri itu ada configuration dan focusing disini ada focusing kita bisa wait up kita bisa wait ya kita sekarang pakai true depth ya karena kita 15 maka disini kita kasih 30 ya 30 ambil semua 15 ambil semua 15 oke pergi kesini kita punya share wave ya kita gunain aperture nya 16 mn ya 16 16 biji ya angle nya kita mulai dari 40 ya assalamualaikum warahmatullah 21 kali lagi kepada ibu ibu maksimalnya 70 ya akur ditunggu kehadirannya untuk menghadiri kajian piking yang akan mulai ini untuk cover ini ini untuk cover ini untuk menghadiri kajian piking yang akan mulai berhenti ini untuk menghadiri kajian piking selama itu sekarang menulai wabarakatuh ya jadi kita kita harus cover kita punya wedding misalnya dari dari start elemen nya dari berapa misalnya kita dari 5 2 dari 25 30 kalau kurang kita zoom aja temen temen ya kalau kurang nampak kita zoom nah kita harus cover root nya itu ya 3 mm di atas ini ya itu baru berapa itu 1 2 berarti kita 38 nah root nya sudah ter cover teman teman yang paling atas nah paling atas sudah ter cover ya dan juga HAZ nya sudah ter cover disana ya ini lebih kurang ya ini untuk percobaan kita ya setelah itu kalau sudah selesai disana ada comfort comfort to low ya nah setelah ini selesai maka oke berikutnya disana ada gate kita edit gate nya dulu ya apa itu gate itu ya ini gate ini ya nah temen temen bisa lihat ya ketika saya pergi kesini maka dia akan bergerak ya di atas itu adalah range delay sama gain yang dibawah itu adalah gate nya start end sama threshold nah sekarang delay nya ini yang paling atas kita tambah ya jangan dari nol ya nah kita satu lah range nya kita tambahin ya oke sekarang cukup ya gate nya itu bisa kita roba ya temen temen nah gate nya itu kita bisa roba warnanya dari sini ya sekarang saya pilih warna putih kenapa karena saya mau background nya ini jangan warna biru background nya ini bisa kita atur juga ya sebelah kiri pojok ya disana ada tanda ini maka disini ada warna ya nah ini adalah background nya itu bisa kita roba kalau saya pilih ini ya begitu ya temen temen tengok di sebelahnya nah yang ini nah ini saya pilih ini ya ini yang dipilih oke nah jadi warnanya begitu jadi gate tadi gak terlihat karena sama sama putih ini ya sebetulnya ada gate nya ini bukan tanpa gate ya oke setelah gate nya selesai maka amplitude calibration nah ini TCG ya kita on kan dulu ini kita add add nah sekarang kita bikin TCG ya teman teman bagaimana bikin TCG ini kan kita punya kalblok ini oke teman teman kita start bikin TCG ya oke seperti teman teman lihat di layar ya baik yuti aja dulu ya kan yuti udah mau mati target kita itu nomor dua paling bawah ya itu ada yang satu sama dua ya targetnya yang kedua itu ya oke langkah pertama apa sudah ada tentukan target set baru kita ada warna orange ya ada star warna orange teman teman klik aja warna orange oke maka dia akan berbentuk begini ya ini percaya ya di senang file enri susah enri 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 Oke selesai Kita stop Setelah stop Ada next ya Setelah next Ada plus disana ya Setelah plus Disini Kita pindahkan Covernya ya Setelah itu kita Computer Oke I just check Nah Teman-teman sudah bisa nampak Sana sudah nampak PCG-nya ya Oke Nampak PCG-nya ya Poin pertama Oke yang poin berikutnya Oke itu poin berikutnya Teman-teman ya Disana banyak kami bikin besar semua Kalau target yang kedua ya Kita start lagi ya Maal 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 Sempat mobil saya kan Cocok Dipasang Kalau besar Sama Filip Ya udah abang keripi gitu kan Kita stop ya Next Kita add ya Ada plus Nah ini kita tambahin yang ini ya Nah Yang berikutnya Yang bawah itu kita plus aja Plus Jadi yang kebawah ini ya Yang poin terakhir ya Setelah itu kita computer Setelah itu kita oke kan Kita adjust check ya Tuh Nah teman-teman Kita bisa lihat Di sini nya sudah Selesai Oke Kita lanjut Berikutnya Movie sekarang Sampai jumpa Terima kasih.